hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Setiawira ya Oke di video kali saya akan membandingkan ya di sini speaker aktif politrom 10 inci terbaru dan tipe lama ya ini dia 10D8 dengan 10D28 ya teman-teman yang rencana membeli yang masih bingung ini dia untuk perbedaannya dan untuk segi suaranya ya oke kita langsung cek sound dan review ya untuk speaker aktif politron 10 inci terbaik di tahun 2024 Hai Oke dia teman-teman tampilannya ya untuk speaker aktif politron terbaru 10 inci Coba kita disini saya mau membedakan atau mereview perbandingan perbedaan antara pas 10DF28 versus 10D28 ya kita lihat dari depan seksama memang mirip sekali ya teman-teman untuk ukurannya tingginya warnanya sama persis teman-teman mungkin yang bingung ya bagus mana ya bagus mana ya semuanya bagus cuma di sini ada beberapa tambahan fitur teman-teman ini dia untuk tipe pas 10D28 seperti ini tampilannya untuk fiturnya di situ ya untuk tombol-tombolnya ada equalizer outdoor scan dan FM radio sedangkan di 10DF28 di sini beda tombol di bawah sendiri adalah equalizer Suron efek dan record disitulah perbedaannya ya teman-teman dan menurut saya untuk segi suara bass mirip cuman untuk power bassnya disini 10DF28 lebih terasa teman-teman jadi walaupun volume sama misalnya di volume 10 bassnya berbeda ya nanti kita coba untuk cek sound vokal di luar ruangan dan kita bedakan ya volume sama ya teman-teman untuk bagian tribal disini pelindung tribalnya warnanya di bagian tribal sama ya waranya gold ya sama-sama gold warnanya jadi mungkin yang ini yang lagi bingung ya mau pilih mana untuk harganya disini selisih sedikit teman-teman untuk yang 10DF28 sekarang harganya lebih turun ya dikisaran 2.850.000 sedangkan disi 10DF28 2.900.000 lah ya itu dia fiturnya yang terbaru untuk 10DF28 beda disitu dulu ya itu ada fungsi ecorefab dan record mode dan secara keseluruhan disini memang tampilannya sama persis tapi kalau menurut saya tipe DF ini tipe DF28 F28 itu ya tipe terbarunya ya yang ada recordnya ini dari segi kualitas bassnya ada penambahan kayaknya dari segi mungkin mesin dalamnya modulnya ya pasti ada perubahan teman-teman nggak mungkin sih ke sekelas politron mengupgrade kalau nggak ditambahin untuk suara powernya entah itu dari bassnya atau dari segi apanya teman-teman pasti ada perubahan sedikit lah ya pasti kan terasa kalau didengarkan dengan seksama ya Nah ini tampilannya coba kita lihat dulu ya untuk 10DF28 kita coba nyalain ya jadi diantara dua ini semua bagus cuman kalau untuk memilih ya teman-teman bisa langsung pilih yang terbaru aja langsung walaupun selisih harga jelas nanti lebih murah yang 10DF28 ya karena sudah ada versi barunya dan kata politron kemarin saya tanyakan kapan nih politron mengeluarkan 12 innya kemungkinan kapan nih mungkin pertengahan tahun atau awal-awal ini bisa kira-kira ada nggak ya dan setelah saya tanyakan kemungkinan sih akan di launchingkan ya untuk yang 12 in pengeluar penerus dari ini ya semoga saja politron nggak menyanyiakan ya untuk selalu mengupgrade audionya ya karena memang pencintanya lumayan banyak ya kebanyakan viewer tuh pada ke politron ya disini karena memang yang harganya merakyat suaranya cukupan lah ya untuk kelas ruangan atau rumahan itu dia tampilannya untuk yang 10DF28 nggak ada fungsi rekod dan harganya sekarang jauh lebih murah ya mungkin teman-teman yang pengen tipe ini ya bisa kayak pun jadi tahu kami ya dengan harga terjangkau tentunya promo juga untuk speaker aktif di ongkir ya area jawa dan sekitarnya Hai belian dan ini lampunya juga bisa dimatikan ya teman-teman menggunakan remote di tombol like disitu di remote-nya tombol like nanti akan mati ya ya untuk remote-nya sama ya teman-teman antara 10D28 dan 10DF28 ini suaranya ya teman-teman disini saya menggunakan volume 15 ya disini saya 10D28 coba di luar ruangan ya untuk teman-teman yang mau cari speaker stok lama juga ada ya kita kami di skripsi bisa cek-cek saja nah ini dia untuk tampilannya 10DF28 masih terplastiki ya mantap Hai coba buka dulu ya teman-teman apa kita coba di luar ruangan ya untuk fiturnya ya kalau saran saya sih bilang langsung ke 10DF28 teman-teman dan saya pengen nyoba untuk rekortinya sebenarnya teman-teman nanti akan saya coba ya untuk fungsi recording ini gimana ya suaranya untuk merekod mengenangkan USB 2dk teman-teman kalau menurut teknisi polytron ya dari seri setersi memang seperti fungsi harus ada USB yang kosong yang nomornya ya itu kelima desinya USB jadi jadi nanti bot otomatis menyimpan ini seperti itu Hai hadis ini 10DF28 ya persis ya ini dia tampilannya persis maunya semoga saja ya boleh terlalu mengeluarkan yang 12 ini volume sama ini dia 10DF28 bisa teman-teman bedakan ya suaranya dari genuman bangsa ya sini nggak nyampe 15 eh memang ini yang saya dengan bass 8-8-8-1-1-2-3-2-3-3-2-3-3-4-3 reda semoga bermanfaat semoga semuanya semoga dimudahkan untuk balik setiap hari ini teman-teman semua selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax